Ini semua sudah divaksin ya Pak ya? Sudah Vaksin baik itu LSD maupun PMK PMK Oh Pak ini disemprot apa ini Pak? Itu desinfektan Oh desinfektan Pak Terus ini setiap hari? Setiap hari Oh gitu Luar biasa kawan Biar gak kesehatan Biar gak banyak lalat Lalat Oh setiap hari disemprot ya Pak ya? Terima kasih Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya Baik Kawan pada kesempatan sore hari ini Kami berkunjung di Kandang Karangwuni ini ya Pak ya? Karangwuni Ikutnya di desa mana nih Pak? Desanya? Oh desa Karangwuni Kecamatan? Kecamatannya ikut Wates ya Pak ya? Kabupatannya Kulonprogo ini kawan Disini Menyediakan hewan kurban jenis Madura ya Pak ya? Iya Jenis Madura kawan Pak Bisa bincang-bincang sebentar Pak? Agak disini aja Pak Dengan Pak Sampai nih Pak? Pramono Dengan Pak Pramono Beliau merupakan Salah satu pengurus di kandang sini ya Pak ya? Iya Pak Ini kalau boleh tahu Mulai kapan sih Pak Kandangnya disini Pak? Kalau yang sapi Madura itu Satu bulan Saqban itu Oh Saqban Berarti kurang lebih sudah sekitar lima bulan ya Pak ya? Sampai sekarang ya Pak ya? Ada lima bulan Ada kurang lebih lima bulan Pak Terus ini totalnya kok banyak banget Totalnya berapa ini Pak? Berapa ekor ini Pak? Yang Madura itu 130 Terus yang IB Crossing Metal itu ada 19 ekor Oh bulan totalnya ada sekitar 100 lebih ya Pak ya? 100 lebih Oh iya gemuk-gemuk banget ya Pak ya? Pak ini terus sistem pakannya? Sistem pakannya Pak? Ini pakai konsentrat Terus Ini hijaunya pakai silase Oh silase ya Pak ya? Silase itu Ini jenisnya dari Pakcong sama ketebun Ini digiling Terus dikemas gitu loh Oh enggak 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 Berarti ini enggak 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 Pak ya? Silasanya mendatangkannya dari luar kota ya Pak ya? Dari luar kota Oh gitu Terus dari Sidomulya juga ada Pak Oh di Sidomulya Pak Iya Oh gitu kawan Oh Memang sekilas kita melihat Sapunya gemuk-gemuk ya Pak ya? Enggak ada yang kurus ya Pak ya? Alhamdulillah terus ini kalau melayani pesanan luar kota bisa nggak Pak bisa bisa ya Pak ya mungkin ke Jakarta Bekasi Bogor gitu ya Pak ya Oh itu kawan jadi di kandang Karangun ini ya Pak ya itu ada kurang lebih 100 ekor lebih 130 tali ya Pak ya yang yang Madura yang Madura terus tadi ada crossing apa sama si mental mental Oh iya Pak ya itu ada 19 ya Pak ya berarti ada sekitar 149 ya Pak ya itu kawan terus Pak ini rata-rata beratnya berapa ini Pak kira-kira Pak kalau sudah ditimbang belum ini Pak sudah sudah Pak kemarin ditimbang itu kalau yang ini sekitar 360-an Oh ini kawan di depan kita ini kita saksikan cukup gemuk dan beratnya di angka 360 ya Pak ya tuh kawan emang kanu ya Pak ya Oh betul-betul full ya Pak daging ya Pak ya Oh itu ini kawan senderung kalau yang sapi Madura gini itu kulitannya tipis terus tulangannya kecil-kecil Oh berarti dagingnya memang banyak ya Pak ya Alhamdulillah bagus dagingnya bagus tidak banyak lemak gitu memang itu salah satu keunggulan daripada sapi Madura ya Pak ya memang posturnya kecil sih Pak ya tetapi dagingnya padat kulitannya tipis terus tulangannya sedikit itu kawan coba ya Pak agak muter sana ya Pak yuk kita lihat lagi dengan Pak Pramono ya Pak ya luar biasa ternyata di Klomprogo ini juga ada kandang Madura ya Pak ya bahkan ini mungkin terbesar di sini ya Pak ya di Klomprogo itu kawan itu kawan sapinya luar biasa gemuk-gemuk ya Pak ya uh sapinya memang ada yang kurus ya Iya luar biasa kawan Pak terus kalau beli di sini nanti sistemnya gimana Pak timbang atau bagaimana Pak itu ditimbang Oh berarti nanti belinya harga ini per kilo ya Pak ya per kilo Oh gitu Pak kalau boleh tahu Pak terus nanti per kilonya berapa Pak di sini Pak per kilonya itu 69 Oh 69 Pak Oh gitu berarti tinggal nanti mengalihkan saja Pak ya semisal sapi itu ada berat 360 berarti tinggal dikalikan saja 69 ya Pak ya per kilonya Oh gitu tuh kawan memang sapinya luar biasa ya Pak ya berarti ini enggak ada enggak ada comboran pekatol itu enggak ada cuma khususin aja ya Pak ya betul keringan soalnya kalau pakai yang comboran basah cenderung nantinya dagingnya juga kualitas dagingnya kurang bagus betul tapi kalau konserit konserit itu nanti hasilnya bagus di daging Oh gitu-gitu terus minumnya itu kan cuma semampunya pakai air putih saja Oh nge-nge Pak terus Pak semisalnya ada pesanan dari luar kota mungkin Jakarta Bekasi dan lain sebagainya itu minimal berapa ekor sih Pak gitu Pak untuk satu red koldiesel itu macam sekitar sembilan Oh berarti satu red bisa dilayani ya Pak ya sembilan ekor gitu ya Pak ya Oh gitu kawan Oh luar biasa ya baru ini Pak saya masuk Pak di kandang ini Pak hahaha luar biasa memang kawan sapinya amazing betul kawan ini jadi memang posturnya sapi Madura ini kecil tetapi memang anu ya Pak ya penuh pada dagingnya ya Pak ya Oh kawan itu kawan terus Pak ini rata-rata usia berapa tahun sih Pak kalau sapi segini Pak berada sekitar dua tahun setengah Oh gitu itu berarti artinya sapi ini sudah memenuhi syarat ya Pak ya untuk korban sudah poil ya Pak ya Oh gitu kalau nanti masuk itu dibuka satu-satu mulutnya dilihat nanti sudah poil belum kalau belum ya itu belum masuk ke sini terus dibawa pulang lagi sama pengembul yang disana Oh nge-nge Pak luar biasa kawan betul berarti ini dikandang sudah sekitar empat lima bulan berarti yang masuk ke sini rata-rata sudah poil ya Pak ya oh untuk bawahnya dikasih alas ini ya Pak ya apa bekas graji kayu ya Pak ya serbuk brazen biar nggak licin biar nggak licin jadi untuk safety keamanan sapi ya Pak ya biar tidak kepleset kakinya biar tidak cedera kawan Oh gitu nge-nge luar biasa berarti ini dikandang sudah sekitar empat lima bulan ya Pak ya Oh Pak ini terus nanti nganu Pak lebaran aja semua harus keluar Pak atau bagaimana keluar keluar Pak ya Madura keluar semua terus nanti diisi lagi gitu ya Pak ya isi lagi itu kedepannya itu sapinya jenisnya ada limusin sama simetron gitu-gitu Oh ini yang potongan harian Oh nge-nge-nge Oh ini yang agak besar ya Pak ya ini yang nganu Pak crossing bukan 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 ya kalau masih Madura ini agak besar tapi ya Pak ya tiga tahun lebih Oh yang ini tiga tahun lebih terus ini beratnya kayaknya lebih lebih besar ya Pak ya dibandingkan yang tadi Oh iya kawan ini mantep ya Pak Pak ini nggak pernah mandi pak kok bersih-bersih ya Pak ya apa karena ada serbuk garginya itu Pak serbuknya itu serbuk itu untuk ganti anu karpet gitu karpet gitu betul-betul dikasih serbu nggak nge-nge-nge-nge-nge keamanan sapi juga betul-betul Oh Pak coba kalau yang crossing agak besar mana Pak ayo Pak kita lihat ya Pak ya Hai baik kawan kami lanjutkan ini masuk ke sapi yang crossing apa metal ya Pak ya limousin limousin kawan ini eh apa namanya usianya juga masih muda ya Pak ya atau sudah bisa untuk korban ini Pak sudah masuk Oh sudah sudah masuk ya Pak ya Oh ini sudah besar-besar ini paling tidak berarti diangka sekitar 500-400 ya Pak ya 400 kilo sampai 500 ini kawan ya Pak ya Oh iya 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 ini juga tidak masuk untuk korban ya Pak ya bisa dipesan juga ini Pak bisa ya Pak ya bisa bisa nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge sapi impor dari Australia itu kalau lepasan gitu bisa sekitar 800-800 sapi dilepas model koloni gitu ya Pak ya Oh siapa yuk Pak kita coba jalan lagi ya Pak ya uh luar biasa memang kawan di Karanguni ya Pak ya kalau ancer-anceris ini yang terdekat mana sih Pak dari jembatan Ngelagah mungkin deket ya Pak ya bagi bagi teman-teman yang mungkin pengen langsung ke sini ya Pak ya itu deket dengan pantai wisata Ngelagah ya Pak ya Terus sebelah utara pelabuhan Adekarto Oh betul berarti deket dengan pelabuhan itu ya Pak ya Oh itu kawan Oh iya bagus-bagus ya gemuk-gemuk ya Pak ya Pak terus kalau 149 itu setiap hari berarti habis apa-apa kan itu Pak hahaha itu kalau yang limusin kayak gini itu konsentratnya itu sekitar 8 kilo per ekor-ekor satu hari bayar pagi sama sore pagi sama sore ya terus hijauannya itu enam kilo Oh hijauannya 6 kilo yang tadi apa namanya silasih lasa itu berarti 6 kilo ya Pak ya silahkan Oh Pak kalau yang sapi baru datang kan butuh penyesuaian ya Pak ya itu butuh berapa waktu sih Pak untuk bisa makan ini Pak silahkan ini ya Pak ya sekitar tiga empat hari tiga empat hari bisa makan ya Pak ya Oh enggak luar biasa awalnya pakai cerami dibanding pakai silat pakai cerami lama-lama juga mau kalau mungkin sama tapi itu agak asing lah agak asing genggih baunya agak menyengat tapi bagus-bagus untuk penemukan cepet ya Pak ya Oh iya Pak terus disini ABK nya berapa orang ini Pak ini perawatan kalau perawatan itu perbandingan Pak ini kalau sapi tambatan kayak gini itu satu orang dianu 20 ekor satu orang dikasih tugas tanggung jawab 20 sapi ekor sapi ya Pak ya Oh gitu sistem bergantian Oh gantian semuanya Pak ya Oh iya itu kawan luar biasa sekali di kandang Karanguni ya Pak ya ancar-ancarnya itu deket dengan pelabuhan pelabuhan Adikarto Adikarto kawan ya kurang lebih dari pantai wisata ngelaga ya kurang lebih satu setengah kilo ada ya Pak ya ada-ada ya Pak ya Oh luar biasa nih Ayo Pak coba motor lagi Pak yuk hai 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 baik kawan kami lanjutkan memang lorongnya banyak banget coba ya kandangnya memang luas sekali nih kawan Pak belerti nganu ya Pak ya sapi di sini semua sudah divaksin ya Pak ya vaksin baik itu LSD maupun PMK PMK Oh Pak ini disemprot apa ini Pak itu desinfektan Oh desinfektan Pak terus ini setiap hari setiap hari Oh gitu luar biasa kawan-kesehatan biar nggak banyak lalat-lalat Oh setiap hari disemprot ya Pak ya memang kesehatannya betul-betul terjaga ya Pak ya vaksin juga sudah baik kayak itu PMK LSD ya Pak ya Oh gitu kawan luar biasa Hai semua sudah pakai barcode Oh enggak semua sudah ada barcode-nya ya Pak ya Oh iya Pak kalau ngomong-ngomong sih Pak kandang ini berdiri tahun kapan sih Pak ini Pak kayaknya ini kandang ini sudah lama ya Pak ya lama itu berdirinya sekitar tahun 99 terus mulai diisai sapi itu tahun 2000 Oh gitu berarti kamu udah lama ya Pak ya dalam sudah kurang lebih 23 tahun ya Pak ya Oh gitu enggak 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 luar biasa Pak ini terus ada berapa meter persegi Pak kira-kira Pak ini karena satu hektare Oh satu hektare persis ya Pak ya untuk kawasan kawasan kandang ini ini ya Pak ya Oh itu termasuk mesnya mesnya juga ada mesnya juga ya Pak ya enggak 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 siap-siap Pak luar biasa Ayo Pak kita coba sana lagi ya Pak ya Oh luar biasa memang kawan jadi kandang ini ternyata sudah berdiri 23 tahun ya Pak ya dulu diisi sapi-sapi Australia Oh sapi Australia Oh sejenis kusongol tuh kawan emang sapinya amazing betul ya Pak ya enggak ada yang kurus betul ya semuanya apa terus sapi ini kelihatan ini ya Pak ya kulitnya mengkilap sehat gitu ya nggak ada yang bulunya tebel gitu enggak ada semuanya bulunya tipis terus kulitannya juga tipis ya Pak ya itulah mungkin sedikit keunggulan dari sapi-sapi Madura ya Pak ya Oh minimal kalau pengiriman ke Jakarta keluar kota berarti satu rate ya Pak ya Oh baik kawan mungkin itu ya Pak ya sedikit kita melihat koleksi daripada sapi di Karangwuni ya Pak ya termasuknya ini kandang terbesar nih kawan dengan Pak Pramono tadi ya Pak ya ya betul ya Oh terima kasih banyak Pak Pramono sudah ditemani melihat sapinya luar biasa intinya sapinya siap untuk korban ya Pak ya sudah menisarat vaksin sudah terus kesehatannya juga terjaga ya ya Pak ya bisa mengirim keluar kota minimal satu rate ya Pak ya per kilonya tadi 69.000 kalau rata-rata sapi Madura di sini ya berat 350-an ya Pak ya 350 ngeh 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 siap baik Bapak Mungkin itu dulu ya ya Pak ya pada tempatan perhari ini mudah-mudahan bermanfaat kami akhiri Babila Taufiq walitaya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh ya terima kasih ya Pak ya